Intro Suara sirine mobil pemadam kebakaran berbunyi nyaring menyusuri jalan kompleks PT Pusri Palembang pada Rabu pagi Terlihat kobaran api dan asat hitam membumbung tinggi di lapangan golf Hanya butuh waktu setengah jam kobaran api berhasil dipadamkan Bahkan dalam aksi pemadaman tersebut jajaran direksi PT Pusri Palembang ikut terjun langsung Dipimpin langsung Direktur Keuangan dan Umum Saifullah Lah Sindrang bersama tim Firefighter berjibaku memadamkan api yang berasal dari kebocoran gas itu dengan menyemprotkan air ke sumber kebakaran BRI Buka Rekening Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening Mudah, cepat, aman Kegiatan ini hanya simulasi yang digelar oleh PT Pusri dalam rangka memperingati bulan K3 di mana perusahaan sangat mengedepankan asas keamanan dan keselamatan dalam bekerja di lingkup perusahaan Menurut Saifullah, kegiatan Firefighter Group Top Management sebagai bentuk komitmen dari jajaran yang peduli akan pentingnya keamanan lingkungan pabrik khususnya dari potensi-potensi yang dapat menimbulkan kebakaran Sejauh ini memang belum ada peristiwa kebakaran tapi kita harus selalu siap Kami dari Top Management memberikan dukungan penuh terhadap tim Firefighter hujannya Selain itu, keberadaan tim Firefighter juga bukan hanya sebagai kesiap siagaan dalam kompleks pabrik PT Pusri terhadap kebakaran tetapi juga untuk lingkungan masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan Untuk Baper Zone atau Kota Palembang, armada selalu siap Total ada tiga armada yang dimiliki PT Pusri dan saat ini tengah proses pengadaan satu unit mobil damkar lagi Tentu dengan koordinasi bersama Pemkot Palembang bila diperlukan untuk membantu pemadaman kebakaran tentu tim akan segera meluncur Saya kira ini dilakukannya event ini bukan hanya melatih top manajemennya tidak sebenarnya mendorong top manajemen ini juga aware Firefighting untuk top manajemen itu untuk menunjukkan dan memberikan semangat kepada firefighternya Pusri bahwa mereka juga menjadi pahlawan ya meskipun kita belum ada kejadian itu tetapi kita harus selalu siap selalu siap dan waspada nah ini ditunjukkan dengan kegiatan pada hari ini dimana manajemen BOD-nya ikut termasuk BOD-1, BOD-2 ikut serta di dalam kegiatan simulasi firefighting pada hari ini ini kalau ada kebakaran di kejadian di lingkungan kita di lingkungan di buffer zone kita ya termasuk di Palembang ini akan keluar itu tergantung koordinasi dengan Pemkot dari Palembang Sumatera Selatan aku orkara yang luruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV mengabarkan No! Safety! Yes! Exceeders! Musri! Mayu! Baik boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton!